Intro Pemirsa, kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club. Pemirsa, malam ini saya kedatangan tamu istimewa, karena malam ini bukan giliran pejabat, tapi giliran mantan teroris, Bung Sofyan Sauri. Dan beliau mantan polisi, pindah jadi teroris, sekarang mantan dua-duanya, gak tau apa kegiatan beliau terakhir. Tapi kita perlu dekat pengalaman beliau, dan juga pandangan beliau terhadap kejadian yang akan lalu mengebohkan kita, dengan munculnya seorang wanita di markas Mabes Polri, dan itu menyusul bom yang meledak di sebuah gereja di Makassar. Sehingga, seolah-olah, teroris yang selama ini udah gak kedengaran, dan keadaan negara juga rasanya udah tentram, dari bom menge-bom, kembali mengangat. Saya, tapi banyak juga orang yang meragukan apa ia itu teroris, kemudian juga apa tidak berlebihan, tidak akan polisi, dengan menembak mati, itu wanita yang muncul, menodongkan senjata api yang ternyata, senjata softgun atau airgun. Saya ingin tahu bagaimana pandangannya Bung Sofian sebagai mantan terhadap peristiwa ini. Kok rasanya konyol banget ada wanita datang ke Mabes sendirian, tak mondar-mandir. Artinya bukan di tempat yang, kalau teroris kan harusnya dia berlindung dari balik mobil itu paling kurang. Bukannya mondar-mandir, keliling-keliling kayak di alam dan rumahnya. Itu yang bayangan orang harusnya teroris, tapi yang kejadian kan tidak. Dia berjilbab, dan dia menodongkan senjata kepada polisi. Gimana Bung Sofian Lid? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melihat kejadian di Mabes Pori kemarin, itu merupakan sebetulnya rentetan dari peristiwa di Makassar. Walaupun mereka tidak diikat di satu komando, tetapi setiap kejadian terorisme, ya itu menginspirasi bagi kegiatan yang lainnya. Walaupun kelompoknya beda. Walaupun kelompoknya beda. Kita bisa tahu pada waktu kejadian tanggal 8 dan 9 Mei 2018 di Makpo Brimob, itu ternyata menginspirasi kejadian serupa pada tanggal 13 dan 14 di Surabaya, yaitu keluarga Dita yang kemudian menyasar kepada tiga gereja, satu Poltabes dan satu lagi meledak di Rusunawa. Demikian kejadian yang ada di Makassar sehari berikutnya, kemudian meledak pula juga penyerangan di Mabes Pori. Jikalau kita melihat kejadian di Mabes Pori, Pak Bang Karni, ternyata barang itu dibeli tanggal 17 Februari 2021 di Depok dan dikirimkan dari Depok kemudian ke daerah Cipayung, Jakarta Timur, Pakai Gosen. Artinya tanggal 17 Februari dan kemudian tanggal 29 Maret 2021 berarti ada waktu satu bulan setengah dia telah mempersiapkan dirinya untuk melakukan amaliyat atau operasi daripada yang diklaim sebagai operasi jihad. Dia sadar tahu betul bahwa senjata itu tidak mematikan, tetapi memang dia ini memang niatnya adalah bukan hanya konyol tapi memang kalau dalam terminologi kelompok teroris itu menamanya istismata atau istishadiyah. Jadi mereka operasi untuk mencari syahid, memang niatnya untuk mati. Dia nggak penting menang atau kalah itu urusan belakangan, tetapi harus kita ketahui bahwa airgan yang dibawa oleh siapa? Si Zakia ini. Ini adalah jenis M84 Beretta kaliber 4,5 menggunakan power CO2. Memang jarak 5 meter tidak mati, tapi jarak 1-2 meter kena kepala atau daerah yang sensitif itu memang akan mati. Jantung misalnya? Iya, jantung atau minta kepala atau mata itu memang mati. Ada beberapa kejadian bisa kita searching di Google, itu memang ada beberapa kena airgan, dia meninggal dunia. Mungkin ada satu bulan setengah dia pelajari, lalu kemudian kejadian di Makassar itu telah menginspirasi dia untuk melakukan hal yang sama. Dan lagi-lagi di Makassar adalah seorang perempuan. Nah makanya dia untuk itu, ah kenapa saya nggak bisa? Ini perempuan sudah main, kenapa saya nggak gitu. Ada pesan moral yang dimiliki oleh kelompok-kelompok teroris ini, walaupun dia nggak bermoral gitu. Tapi dia sebetulnya ingin menginspirasi juga pada kaum Adam, laki-laki untuk melakukan. Ya kami perempuan sudah melakukan. Anda para rija... Di Makassar kan sepasang. Iya, sepasang suami istri gitu. Ternyata memang Makassar bukan kali ini terjadi. Bulan, awal bulan 2019, itu pasangan suami istri juga melakukan bom bunuh diri di Jolo, Filipina. Di sebuah gereja yang kemudian menewaskan 23 orang. Ini Ruli dan Ulfa namanya. Deportan dari Turki ke Indonesia tahun 2017. Sempat di PSMP Andayani Cipayung selama sebulan. Kemudian diulangkanlah mereka ke Makassar. Demikian Bang Karni. Jadi serius bahwa mereka ini memang teroris ya? Memang serius. Motivasinya, pahamnya berangkat dari paham-paham yang biasa dan dianut oleh kelompok Jamaah Ansar Daulah. Atau kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan ISIS di Syria dan di Irak. Dan itu terlihat sekali dari surat-surat yang ditulis sebagai surat wasiat. Ya itu juga oleh netizen diperbandingkan surat wasiat itu dengan wasiat di Makassar. Dia bilang bahasanya ini sama. Hampir mirip-mirip gitu ya. Ya memang bisa jadi Makassar itu memang menginspirasi bagi Zakyat Aini ini untuk melakukan hal yang sama dengan Membuat juga wasiatnya sama. Ya dia buat kayak seperti itu. Jadi menginspirasi begitu Bang Karni. Jadi nyontek di si Zakyat. Nyontek, iya. Kan kalau netizen larinya, ini dibikin polisi barangkali. Nah itu teori konspirasi yang sumbernya kilawakola, desas-desus yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya kemudian bagi para penganut konspirasi saya sih saran kepada mereka ini kalau mereka nggak percaya tolong datang ke pengadilan negeri Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat bahwa pengadilan sidang terorisme itu terbuka. Bisa diakses. Kita pun bisa mengamatinya. Kita bisa mengetahui jaringannya. Kita bisa mengetahui perencanaannya. Terus motivasi mereka apa. Itu jelas tuh Bang Karni. Jadi apa ini kelompoknya perempuan ini apa kalau di kalangan cerobis? Ya, ini termasuk kategorinya masuk kepada jadi jihad itu dalam terminologi kelompok jihad modern hari ini itu ada dua. Pertama adalah jihad nikaya. Ada jihad tamkin. Jihad nikaya ini adalah jihad yang bersifat the lone wolf. Jadi apa, serigala sendirian. Mereka beroperasi sendirian. Kalau dalam bahasa rat, biasa disebutkan dikbulmengfarid. Jadi operasi sendirian. Dan ada beberapa keuntungan daripada operasi sendirian. Yang pertama, biayanya murah Bang Karni. Karena mereka biasanya, walaupun hanya dengan pisau dapur, seruannya biasanya begitu. Artinya nggak perlu dia ngerakit bom canggih-canggih. Dia bisa beli kayak senjata yang dipakai oleh Zaki A ini, itu harganya Rp 2.300.000. Bisa dibeli secara online. Bang Karni kalau mau hari ini saya hadirkan, beli seharga Rp 2.300.000, satu jam sampai di sini. Kita pakai ojek online. Jadi begitu mudahnya diakses senjata-senjata seperti itu. Biayanya juga lumayan murah gitu, nggak sampai puluhan juta. Lalu yang kedua, dia tidak terdeteksi oleh Densus 88 atau kepolisian yang suka surveillance. Karena memang mereka nggak diketahui. Dia ada sendiri muncul, berinovasi sendiri, merencanakan, memplanning sendiri, berimprovasi sendiri. Jadi sulit dideteksi oleh polis sekalipun. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan teroris besar. JAD atau JAD? JAD yang amirnya ketahuan, militernya siapa, kemudian mereka melakukan pelatihan, pelajaran, dan sebagainya. Itu sudah dipetahkan oleh kepolisian. Sudah dimapping sedemikian rupa. Sangat berbeda dengan kelompok yang kemarin, Lukman yang di Makassar, dioperasi sendiri, merencanakan sendirian, belajar sendirian di tutorial di internet, pakai aplikasi FPN. Dan itu kan apapun ada semua, walaupun nanti sudah diblokir situs-situsnya, tapi bisa diakses itu. Mudah sekali Bang Karni. Nah, Zaki Ae ini, kata aja Bung Sofian itu kenal dengan yang menjual. Jadi begini Bang Karni, jadi 2 jam, 3 jam setelah kejadian penyerangan Mabes Pori, itu kan ada KTA, KTA Basis Shouting Club, ada KTP-nya. Nah itu kan perserak itu tersebar, meluas begitu. Nah, saya ini mengenali KTA ini Bang Karni. KTA ini ternyata memang dibuat oleh murid-murid saya, namanya Almarhum Syiono, dan satu lagi namanya Musim Kamal, anak Aceh. Mereka keluar dari jual-beli bersama saya, saya juga penjual airsoft, dan masalahnya saya mengenali betul barang tersebut. Mereka buat sendiri, saya ditinggalkan ceritanya. ketika KTA itu terlihat jelas di sosial media, lalu saya hubungi pemiliknya. Karena yang punya klub ini, saya hanya minta data siapa yang beli KTA atas nama ini. Itu kan pasti data itu lengkap. Ternyata dia curhat sama saya. Ustadz, ini belinya sama saya. Loh, belinya kapan? Tanggal 17 Februari. Ada bukti transaksinya? Ada. Saya bilang antem pasti kenal. Lagi-lagi kebetulan yang jual ini, si namanya Musim Kamal, dia mantan ex-Napiter. Difonis 8 tahun. Sama-sama kami di Polda Metro Jaya. Pernah di penjara bersama-sama di Polda Aceh. Bahkan satu kamar dengan saya begitu Bang Karni. Jadi saya mengenal, dia curhat gitu. Saya bilang kalau antem nggak dilaporan dulu ke Densus, pasti antem ditangkap gitu. Makanya malam itu, saya langsung hubungi Pak Kadensus. 88-nya itu Pak Martinus. Irjen Martinus, Irjen General. Saya mau curhat. Dia langsung kelepon saya. Kenapa Dinda? Ada apa Sofian? Saya bilang, ini ternyata yang jual nih rekan saya gitu, teman kita. Dan Musim Kamal ini, dia selama ini aktif ikut deradikalisasi, ikut membantu Polri dan sebagainya. Artinya sudah sadar Bang Karni. Sudah nggak terlibat gitu. Artinya dia bahkan anti ISIS kelompok ini. Cuma kesalahan dia, dia tidak bisa memverifikasi pembeli ini terafiliasi kepada ISIS atau bukan, dia nggak tahu. Berbeda dengan kalau dianggota kepolisian, sebelum memiliki senjata api, kita tes psikologi dulu. Setelah itu dilihat dulu latar belakang kita dan sebagainya. Sehingga terverifikasi, layak untuk diberikan izin untuk membangun senjata, dikasih. Ini nggak ada. Di shoting club basis itu nggak ada verifikasi seperti itu. Tahunya dia transfer duit, ditransfer, yaudah. Dia jadi beli di marketplace. Di sebuah marketplace, kemudian dia beli secara online, dia hubungi sendiri melalui WhatsApp. Itu legal, guys. Sebetulnya begini, regulasinya memang masih abu-abu. Kalau kita lihat dari perbucking dari ininya juga masih abu-abu. Bang Karni, gitu. Legal dalam arti dia ditertibkan dengan KTA yang beli itu jelas. Makanya ini termasuk ketika ada perbuatan seperti itu, kita bisa ngetahui dalam beberapa jam ternyata memang dia tercatat pada tanggal 17 Februari, dia beli dan dia buat KTA itu, kartu tanda anggota, lalu kemudian namanya ketahuan, transaksinya kapan dan sebagainya. Begitu aja, Pak. Zakiya tadi. Zakiya ini tadi. Jadi terbongkar lah. Nggak sampai 24 jam, mungkin nggak malah udah ditangkap di bandar. Lah, dia sendiri kapan kok bisa memodifikasi air gun tadi menjadi senjata api yang benar. Oh, jadi begini. Jadi senjata itu ada beberapa jenis. Airsoft gun itu, itu kalibernya 6 mili pakai balet plastik Bang Karni padat dari silikon. itu fps-nya fat per second itu hanya sekitar 300-350 fps. Jadi kalau kena mati, kalau ditembak nggak mati itu Bang Karni. Saya tembak ini pakai baju jaket begitu, nggak mati Bang Karni. Ada lagi kemudian di atasnya ada namanya air gun. Air gun ini berbeda dengan airsoft gun. Dia menggunakan CO2, batangnya kecil-kecil biasanya. Nah, itu speed-nya antara 600-900 fps. Kalau di-upgrade itu bisa sampai 900 fps. Jadi cukup kencang Bang Karni. Nah, senjata api itu biasanya 1.800-2.300 fat per second. Kecepatannya begitu. Artinya memang hampir speed-nya itu lumayan kencang juga 900 fps itu. Makanya saya katakan kalau jarak 1-2 meter bisa mematikan itu Bang Karni. Saya tembus lah. Tapi memang itu nggak bisa dibuat senjata api, nggak bisa. Tetap menggunakan power CO2 gitu. Yang memang kebetulan di Indonesia ini dijual bebas gitu. Jadi bukan dia modifikasi tadi. Bukan dimodifikasi kemudian dirubah barrel-nya jadi senjata api, bukan. Memang bisa dibeli kapan saja di Jakarta ini banyak yang menjual itu Bang Karni. Itu ya artinya perdagang-perdagang itu ya artinya tidak pernah diragia polisi kan. Saya pernah diragia Bang Karni. Saya pernah jualan. Itu hampir setengah M aset saya itu airgang itu diambil semua sama kolda metro. Ya bukan gara-gara terlibat teroris baru dibesita. Iya waktu itu memang ada kejadian ya. Tapi memang aparat kepolisian seringkali merajian. Memang kalau yang nggak berizin dan sebagainya. Tapi kan ini timbul lagi. Bagaimana kita bisa mau menyentop sedangkan impornya masih terus. Setiap bulan tuh senjata tuh masuk gitu. Nah ini yang kalau mau apa, mau jujur mau menyelesaikan dan menghilangkan itu semua memang izin importernya harus di-stop. Jadi jangan lagi ada boleh masuk barang-barang seperti itu. Takutnya memang seperti ini. Ini takutnya ada ini-aini yang lain. Jadi kejadian ini menginspirasi melakukan hal yang sama dengan barang yang sama karena mentang-mentang barang ini mudah diakses, didapatkan gitu Bang Karni. Lah itu tentang ini, tentang ini terlibat nggak orang-orang ini di J, ya di Bangkasar, tentang Zakiyah ini terlibat nggak di JAT atau JAD? Iya, tidak ada hubungan secara komando, struktur antara Zakiyah ini dengan Lukman. Tapi mereka diikat dengan paham yang sama Bang Karni. Oh jadi sama ya. Dengan motivasi yang sama, dengan tujuan target yang sama. Mereka hanya diberikan berinovasi sendiri saja dengan sistem random, menyasar siapa saja yang mereka anggap sebagai musuh. Apakah itu polisi, apakah itu gereja dan sebagainya. Mereka tinggal milih saja gitu. Mereka punya paham yang sama. Makanya kemudian surat-surat itu menjadi benang merah. Ada kesamaan prinsip dan paham dan ideologi mereka. Contoh yang sangat kental sekali dalam paragraf ketiga yang dimiliki oleh Zakiyah ini. Dia katakan, Bapak, Ibu, tolong hindari daripada pemilu. Karena pemilu itu melahirkan undang-undang buatan manusia. Pemilu melahirkan kemusyrikan dan sebagainya. Ini kan jargon atau idiom yang sering dibangun oleh kelompok yang jama'an Sordaullah atau ISIS ini, Bang Karni. Kalau jama'an Sordaullah ini atau JAT itu seberapa besar jaridannya sekarang, bener-bener? Ya, JAT ini kan bubar ya. Setelah ada kelompok ISIS, mereka dibubarkan oleh Ustaz Abu Bakar Ba'asir. Dan kemudian Ustaz Abu Bakar Ba'asir ini menyuruhkan agar kelompok JAT ini bergabung dengan kelompok jama'an Sordaullah. Yang mana di situ ada kelompok Aman Abdurrahman dan sebagainya. Dan ini cukup banyak Bang Karni. Jadi ada beberapa data temuan, hasil riset itu bisa sampai ribuan anggota mereka ini. Jadi lebih banyak dari jama'an Islam. Iya, makanya kemudian apa yang dikatakan oleh Ali Fauzi dan para pengamat terorisme lainnya, ini yang ingin melakukan seperti Lukman dan, ini saya ngutip mereka, Lukman dan Zakya ini antri. Jadi mereka tinggal nunggu timing waktunya aja gitu. Saya rasa kalau mereka ada di Irak atau di Surya mudah dalam mendapatkan akses senjata, saya rasa mungkin kita ini udah hancur-hancuran juga begitu. Udah kayak Surya juga? Iya, bisa kayak Surya karena mereka sulit gitu. Dan bahkan fenomena menggunakan bahan TATP, triaceton, sebagaimana dulu di kampung Melayu yang ada beberapa polisi meninggal, lalu kemudian meledak lagi di daerah Surabaya, penggunaan TATP juga, triaceton. Dan kemarin yang terakhir di Makassar, itu juga dengan TATP. Nah kemarin kita lihat ormas yang telah dilarang dan dibubarkan ini juga sudah menggunakan bahan TATP ini. Ini kan mengisi dirasi dan nular ini. Jadi perbuatan jahat ini kadang memang nular Bang Karni ini. Ini yang mekhawatirkan kita. Menurut Bu Kesehatan, apa benar mereka ini anggota-anggota EPI juga? Yang... Oh enggak, enggak ada hubungan dengan EPI. Mereka memang generasi milenial, ya kan? Memang lahir di era milenium dan generasi milenial. Masih muda, mereka masih berumur 25 dan 26 tahun gitu. Ya karena katanya diketemukan kaos EPI, apa gitu. Ya, itu nanti kejadian yang berbeda Bang Karni. Tetapi, kejadian di Makassar itu memang ada motif dendam yang dilakukan oleh Lukman dan istrinya menjadi membunuh diri. Karena yang menikahkan Rizaldi ini ditangkap. Yang kemudian ada isu EPI juga gitu. Tapi walau alam kita enggak tahu datanya. Tapi yang jelas mereka ini berbeda. Karena motivasinya beda. Kalau orang-orang yang ditangkap dicondet oleh Habib Hussein itu kan lebih cenderung motifnya politik gitu loh. Kalau ini kan memang ideologi, ciri khas banget. Ini kelompok jamaah ansur daulah. Begitu Bang Karni. Kalau dari EPI sendiri, ada enggak usur-usur yang ekstrim seperti, arti yang jadi radikal seperti Zakya Aidi? Iya. Atau Lukman tadi? Iya. Jadi begini Bang Karni. Seorang teroris itu tidak uju-uju melakukan tindakan teror. Iya kan? Menjadi seorang teroris tulen, seorang yang bilitan, siap pakai. Itu kalau belum dia melalui tangga. Tangga. Jadi tangganya itu ada intoleransi, ada radikalisme, ada terorisme. Seorang terorisme itu sudah pasti intoleran, sudah pasti radikal. Tapi seorang radikal dan intoleran belum tentu teroris. Tapi seringkali orang itu berkarir di sini Bang Karni. Jadi dia sebelum melakukan aksi, dia berkarir dulu di intoleran. Ini saya mencontoh. Contoh diri saya dan beberapa rekan-rekan. Contoh misalnya saya, terus ada lagi dua anggota polwan yang 2019 dan 2020, itu terlibat aksi terorisme. Dua polwan berasal dari kriminal umum Polda Maluku Utara, namanya Bribdanesi dan Bribdanini. Sekarang ada di Polres Jakarta Selatan, dia masih di sana. Ya, kena 4 tahun penjara. Yang mana dia ini awalnya ikut pengajian yang intoleran dulu. Yang terafiliasi dengan jamaah atau kelompok-kelompok yang selama ini kita kenal sebagai kelompok intoleransi. Dia belum radikal. Dan belum juga teroris. Tapi dari situlah dia kemudian meningkat mengakselerasi diri, mengafirmasi diri, sampai kemudian dia jadi ketemu dengan kelompok-kelompok JAD dan dia siap jadi pengantin. Artinya begini, korelasi benangnya, kalau kita tahu kan kelompok FP ini kan masih tarap radikal. Radikal itu belum jadi teroris, Bang Karni. Nah, tapi seringkali, kalau kata bahasa Bang Nasir Abbas, kalau saya ingin merekut, mendoktrin orang, yang saya doktrin adalah orang-orang yang membenci dengan negara ini. Bang Karni bisa paham, yang membenci negara ini siapa? Kan selama ini kan rival politik ini kan, itu lebih mudah rentang untuk bisa direkut oleh kelompok-kelompok teroris, Bang Karni. Dan itu bisa saya buktikan, memang mudah Bang Karni, kalau orang sudah berangkat kebencian kepada negara, itu memang lebih mudah untuk direkut. Ke negara atau ke pemerintah? Ya pemerintah, ke negara ini maksudnya, musuh negara dan pemerintah ini, itu sangat mudah Bang Karni, untuk dikompori, dimotivasi, diberikan semangat gitu. Baik, kalau Bu Sofian sendiri dulu, kenapa bisa tertarik untuk ikut jadi teroris? Padahal kan kesatu aja, polisi. Sendiri polisi. Iya. Yang artinya, doktrinnya membenci kelompok teroris, kan? Iya, betul. Jadi begini Bang Karni, saya mau katakan, kenapa saya bisa tertarik gitu, bisa terpleset, terjebur kepada kelompok-kelompok terorisme gitu. Ini emang berangkat dari diri saya sendiri yang memang menyukai tentang kepahlawanan, suka dengan heroisme, dan sebagainya gitu. Yang kemudian, saya melihat, ada kepedulian pada kelompok ini kepada saudara-saudara mereka sesama muslim. Jadi ada rasa solidaritas gitu. ingin membela kaum muslimin, jadi kita ingin membela kaum muslimin di Palestina, membela kaum muslimin yang ada di belahan dunia yang lain-lainnya yang belum beruntung. Dan kita ingin membantu itu. Artinya membantu dengan berjihad, membantu mereka. Nah, tapi siapa sangka justru kelompok-kelompok ini ada yang menyimpan paham yang menurut saya telah keluar dari pemahaman alusun awal jamaah yang mana mereka ini mudah sekali untuk mengkafirkan. Yang kedua, yang selanjutnya, yang ketiga adalah masifnya doktrinisasi dan brainwashing mereka di kelompok ini sangat kuat. Jadi kalau orang udah masuk itu keluarnya juga susah gitu. Sehingga kemudian doktrin-dokrin kelompok ini kemudian mengkesekuensikan saya harus keluar dari kepolisian. Karena kepolisian ini adalah ansur togut dianggapnya. Dan ansur togut itu ditakfir secara muayan, secara ta'in, maksudnya secara individu. Berarti artinya apa? Pekerjaan saya ini nggak halal dianggapnya seperti itu. Akhirnya saya pun juga akhirnya keluar disersi dari kepolisian. Itulah masifnya doktrin seperti ini. Artinya ada pesan yang mau kita ambil dari peristiwa saya ini atau Bribda Nesti, Bribda Rini, kemudian ada Kopral Juli Karsono, anggota ada yang digabung dengan MIT, ada Subagio, atau yang disebut dengan Daengkoro, ada Hendra Saputra, yang jadi bom bunuh diri di Irak, seorang brigadir juga. Ada Sarip Tabubur yang kemudian tertangkap di Malaysia ketika ingin nyebrang ke mana? Ke Filipin, lalu ada Ismail yang sekarang anggota Reskrim Polres Ambon yang dihukum seumur hidup sekarang ada di Porong di Ambon. Artinya, kalau aparat saja sudah kena jadi benteng terakhir NKRI, NKRI, lalu bagaimana dengan masyarakat sipil lainnya? Itu tuh harus lebih hati-hati. Nah, jangan salah juga Bang Karni, ternyata orang-orang esaktak atau orang saintis itu tidak kembal dengan doktin-doktin seperti ini. Justru yang lebih banyak selama itu orang-orang sosial. Hasil riset penelitian di Amerika, ketika peneliti para pelaku peledakan WTC Water Center, itu ternyata orang-orang saintis esaktak itu lebih rentan terkontaminasi terhadap pikiran-pikiran destruktif terorisme dan radikalisme. Dan orang-orang sosial jauh lebih aman. Dia lebih punya daya imunitas. Kenapa? Ternyata orang sosial itu kalau melihat sebuah persoalan itu punya sudut pandang yang lain. Melihat persoalan itu utuh seperti dari ketigian. Sehingga ketika dia mendapatkan suatu nilai atau doktrin dia akan pertimbangin dulu. Beda dengan orang esaktak Pak Haji. polisi tentara ini agak-agak sedikit esaktak. Kenapa? Karena kalau misalnya menghadapi sebuah perkara hukum dia nggak lihat itu mau nenek-nenek mau orang siapa kalau udah kena penipuan berarti 378. Melihat aspek yuridis. Kalau dia kena pasal pencurian 363-365 udah nggak dilihat aspek politisnya misalnya karena dia miskin kelaparan akhirnya mau nggak mau mencuri. Ini kan kalau hitam putih dalam melihat aspek hukum yuridis seperti ini kepolisian juga rentan sebetulnya. Makanya ada doktrin di kalangan tentara dan polisi itu kan ada nilai yang ingin dimasukkan. Itu bisa tergerus ketika apa? Ketika ada faktor eksternal juga doktrin juga. Akhirnya kalah ini Bang Karni. Akhirnya jadi bukan gara-gara ada kekecewaan di profesi kepolisian. Nah itu menjadi trigger-nya Bang Karni. Tapi paham itu masuk dulu. Karena mengacak kepada saya saya dulu awalnya dari intoleran dulu sebelum masuk ke kelompok-kelompok ini teroris saya intoleran dulu. Misalnya tabdi saya mudah membita-bitahkan amalan orang lain di luar kelompok saya lalu kemudian saya tafsik mempastikan orang di luar kelompok saya sampai puncaknya pada taksir itu. Nah dari berangkat intoleran dan radikal inilah kemudian orang itu berkarin naik kepada level yang bahaya begitu Bang Karni. Level meledakkan orang udah. Akhirnya sampai puncaknya meledakkan orang Bang Karni. Dan itu hasil temuan BIN kepada Polri itu ada 2% di sisi Polri. Bahkan Ria Mijak Ria Kudu pernah mengeluarkan statement itu 3% di kalangan TNI yang terpapar paham intoleransi dan radikal. Ini tabdi belum teroris Bang Karni. satu dari 10 ASN kita itu udah terpapar dengan paham intoleransi dan radikalisme ini. Bahkan mahasiswa di universitas-universitas besar itu jauh lebih besar sampai 23%. Ini kan angka yang mengerikan. Artinya ada pabrik yang memproduksi paham-paham seperti ini di kita yang kita ini nggak tahu bagaimana cara tanganinya. Ini main-main di hulu. kita kan sibuk dengan main di hilir nih di 88 BNPT mereka menangkapin para pelaku men-surveillon dan sebagainya. Tapi pabriknya ada yang nggak dipantau. Nah inilah yang paham-paham intoleransi radikalisme. Pemerintah tentu harus menertipkan. Di mana ini pabriknya ini kalau kita cari lokasi Nah itulah Bang Karni jadi memang kelompok ini gampang-gampang susah kita temukan tapi banyak hasil riset sudah menemukan pola-polanya seperti apa dan saya lihat warga Nahdiin Wahamadiyah itu juga sudah memerangi kelompok-kelompok ini secara ini ya masif ya artinya mereka patroli di sosial media mereka ada di sosial media mereka ada di kampus mereka ada di walaupun ini baru baru masuk kepada paham-paham intoleransi makanya pernah Ustaz Adi Hidayah itu bilang begini kalau kalian ikut pengajian atau majelis taklim halako keluar dari taklim tersebut anda jadi benci kepada orang di luar kelompok anda tinggalin saya setuju dengan pendapat itu karena intinya kita ini ngaji belajar agama ini kan langsungnya smart kita banyak prestasi banyak punya nilai punya nilai manfaat kepada manusia lainnya tapi pengajian-pengajian model ini kalau udah ikut ngaji pasti kuliahnya gak kelar yang kedua prestasinya menurun dia menjadi antisosial contoh misalnya Zaki Aini itu udah kerjanya ngurung di rumah orang tuanya sampai gimana deteksinya dia tahu baca surat itu ini ada apa nih anak nih bikin surat wasiat udah dibaca tapi bingung mau laporin kemana gitu sampai akhirnya surat itu dibawa ke pake map kuning itu Bang Karni jadi seperti itu dia titip surat-surat itu itu apa tujuannya bawa-bawa KTP bawa surat wasiat ya pertama dia gak mau dianggap sebagai mayat tak dikenal yang kedua dia mau cepat-cepat dikubur karena ingin cepat masuk surga kalau masih belum dikubur masih di ini kan agak sulit karena kemarin-kemarin ketika banyak teroris sebelum kelompok-kelompok macam-macam jamaansor daulah itu kan kelompok-kelompok kita kebanyakan gak punya KTP sengaja dirahsiakan sampai kemudian banyak sekali mayat-mayat yang dikubur di Pondok Rangon jadi ada klaster untuk khusus teroris itu jadi gak ada namanya master X semua karena gak ada yang ngaku Bang Karni keluarga gak ada karena gak dipulang keluarga akhirnya sekarang biar pulang baru ke KTP jadi kita gak usah susun-susun juga punya hipotesa yang macam-macam tapi saya rasa niatnya seperti itu biar nanti mayatnya gak perlu susah-susah diidentifikasi lalu dikasih ke keluarganya biar keluarganya nguburin itu motivasinya itu Bang Karni saya kira supaya melekat gak salah panggil dia Bung Sofiat kenapa akhirnya insaf dari kelompok itu saya insaf dari pemikiran ini ceritanya ketika kita tertangkap di Bang Karni tertangkap kita masuk penjara masuk penjara kan kita dikumpulkan dengan ikhwan-ikhwan yang lainnya satu kasus kita ternyata ada 100 orang lebih dari berbagai macam jamaah dan berbagai macam aliran tapi punya ide yang sama yaitu ingin bikin negara Islam waktu itu jamaah kita namanya tajim koidatul jihad jadi Al-Qaeda selambi Mekah namanya kita di dalam permasalahan mulai muncul Bang Karni yang mana mereka ini pertama mudah mengkafirkan ketika berselisih pendapat mereka dikit-dikit gak mau jawab salam kita karena dianggapnya kita ini kafir mudah menuduh jasus intel mudah menuduh keislaman temannya ini yang gak sempat dapat dengan dia berarti dia ini susupan dan lain sebagainya jadi orang-orang ini mandatnya kacau sekali udah gampang menuduh mudah marah mudah mengkafirkan saya sampai bilang wah ini kayaknya kayak aliran sesat jadi saya udah mulai mikir Bang Karni ketika di dalam penjara ini sampai kemudian 2011 ditemukanlah surat-surat Seosama bin Laden ketika itu Seosama tertembak mati oleh Temnevisil 7 lalu ditemukanlah harta karun harta karun ini surat-surat Bang Karni surat-surat dokumentasi kepada dari Seosama kepada para akolim maksudnya amir-amir wilayah yang ada di seluruh dunia termasuk ya Indonesia juga intinya mengevaluasi ya kan aksi-aksi amal lihat seperti bom Bali bom Tunisia bom-bom di Riyad di negara-negara itu dikritik gak boleh ada lagi kenapa kata-kata Seosama Darul Mas Fasid mengkodabun ala Jabil Mas Holi jadi menghindari kerusakan itu harus dijalukan daripada mengambil maslahat atau manfaat artinya di satu sisi kita ingin jihad tapi menjatuh korban yang banyak itu harus dihindari jadi ini mulai dikhawatirkan oleh Seosama kata Seosama juga dalam surat itu adanya kelompok-kelompok yang menisbatkan kepada kelompok-kelompok Al-Qaeda tapi banyak membangun akwalnya atau pendapat-pendapatnya yang ekstrim jadi pendapat-pendapat yang takfiri ini dia minta kepada ulama-ulama Al-Qaeda suruh bantah karena ini merugikan kita katanya saya mikir wah ini benar ini percis apa yang dialami teman-teman saya di dalam penjara yang mudah mengkafirkan nah berangkat dari situ Bang Karni saya jadi sadar emang ini udah benar kelompok-kelompok ini kelompok ini udah mudah mengkafirkan gampang marah gampang ngamuk udah gitu gampang menuduh intel jasus dan sebagainya kacau Pak Karni dan ini tapi menjadi titik balik kemudian saya jadi sadar saya harus tinggalkan saya harus move on dari gerakan pemikiran-pemikiran ini yang gak bener ini gitu Kak Bong Sofian sendiri waktu itu ditangkap setelah peristiwa apa atau setelah melakukan apa kejadian waktu itu pelatihan militer di Aceh Gunung Jantai pada tahun 2010 awal itu yang kemudian kita kontak senjata dengan Densu 88 dan Polda Aceh datuk korban dari kita satu orang dari Densu 88 ada tiga orang meninggal dunia yaitu ada namanya Bribtu Boas nah kita mengadakan pelatihan di atas gunung yaitu di daerah Jantai Aceh Besar Bang Karni dan saya termasuk memasuk senjata utama kelompok mereka cukup banyak hampir sampai 40 pucuk dan puluhan ribu 50 ribu butir peluru dan ratusan magasin saya kirim buat kelompok-kelompok ini Bang Karni akhirnya saya terlibat dan kemudian difonis selama 10 tahun dan menjalani hanya 6 tahun karena saya berkelakuan baik saya di apa diberikan remisi dan pembebasan bersarat Bang Karni akhirnya saya bisa bebas dan habis itu kerja sama sama polisi saya menjadi agen perdamaian Bang Karni karena saya harus ikrar gitu mudah-mudahan pertobatan saya ini menular kepada kawan-kawan yang lain jangan sampai kemudian teman-temannya takut karena takut diintimidasi oleh kawan-kawan lamanya ini kan bahaya banyak sekali Bang Karni teroris yang mau tobat tapi gak kuasa takut dibully takut diintimidasi oleh teman-teman lamanya saya harus ikrar dan ternyata setelah itu banyak juga teman-teman yang mengikuti saya dan mereka tergabung dalam beberapa yayasan kayak yayasan jalin perdamaian ada yayasan lingkar perdamaian ada yayasan yang lainnya yang berisi komunitas karena kalau gak dibuat komunitas dia bisa kembali lagi dengan kelompok lamanya Bang Karni gitu makanya kita harus ikrar nih kita sudah tobat karena biar apa biar kita juga mudah untuk berintegrasi kepada masyarakat sehingga untuk membunuh stigma itu ya kita harus harus buktikan bahwa kita tidak tidak lagi seperti itu dan meninggalkan kawan-kawan kita yang lama itu jadi udah bertobat bisa balik lagi ke kelompok itu bisa ya dan banyak yang yang akhirnya terini lagi apa bergabung lagi dengan kelompok mereka Bang Karni ya kalau narkoba saya paham deh itu edik ya di darah kita tapi kalau ini ediknya itu dimana jadi keceduan kayak gitu nah itu dia memang ada banyak cara bagaimana mereka ini betul-betul bersih dan bisa dipercaya Bang Karni bukan cuma karena pura-pura bukan atau motifnya pragmatisme karena biar dibantu oleh oleh pemerintah bukan gitu makanya kemudian mereka ada cara-cara misalnya membuat tulisan yang mana tulisan-tulisan ini untuk mengkontor narasi daripada kelompok-kelompok ini itu sebagai bentuk pertobatan dia atau dia Bang Karni itu menjadi pembicara kayak begini di Bang Karni ini ini sebenarnya bentuk ikrar saya share pengalaman saya biar apa biar anak-anak muda ini ada edukasi belajar dari kesalahan orang lain sehingga tidak ada lagi seperti Soviet Story yang lainnya ini kan penting bagi tesimuni seperti ini gitu oh begini cara masuk terorisme oh begini caranya orang terlibat bagaimana begini-begini nah itu nanti jadi pelajaran bagi orang lain Bang Karni begitu lah Bu Sufiah sendiri setelah bertobat itu ada tekanan gak dari kelompok-kelompok itu ya Bang Karni ada saya ini pernah di dalam penjara dua kali diracun Bang Karni oleh kelompok ini gitu karena memang waktu itu kan Habib Rizik ini pernah menuduh saya ini sebagai intel ceritanya karena menuduh saya sebagai intel penyusup ya akhirnya akhirnya orang-orang ini ada yang percaya dengan dengan kata Habib ini padahal saya ini di penjara kalau saya intel kan saya gak di penjara saya digabungkan dengan ikwan-ikwan yang lainnya sesama teroris udah gitu dituduh intel temen-temen kan jadi gaduh jangan-jangan Sofian ini intel akhirnya saya diracun dua kali pakai racun apa? entah pakai racun tikus apa meka bubui yang jelas saya masuk rumah sakit muntah-muntah saya pokoknya dirawatlah di rumah sakit dan sebagainya saya hampir mati juga pada waktu itu tapi Alhamdulillah dokter cepat mengobati saya saya keluar muntah semua gitu dan itu mereka akui sendiri bahwa dia meracunnya dan dia minta maaf habis itu saya bilang wah ini kacau sekali fatwa menuduh-menuduh ini kacau sekali karena dalam terminologi kelompok cihat kalau orang sudah dituduh jasus atau intel itu pasti halal darah hartanya Bang Arn itu jadi ngeri gitu lah dari pihak apa polisi tidak ada keceringan lagi sama Bu Sofian atau gak-gak polisi anggap wah ini makanya polisi banyak ngelibatkan saya sekarang kalau misalnya misalnya kayak beberapa SDM karo SDM mengundang saya untuk bagaimana cara mengatasi radikalisme dan terorisme di kalangan para anggota lalu dijadikan narasumber oleh Bimas ya kan di di polda-polda yang lainnya polda Maluku Aceh keliling Indonesia kita Bang Karni memberikan edukasi seperti ini gitu lalu beberapa kemarin kita ada pertemuan Polres se se-polda Jawa Tengah ya kan kita pun juga memberikan testimoni dan kiat-kiat bagaimana mengatasi kelompok-kelompok seperti ini jadi kita sering jadi pembicara Bang Karni jadi untuk bentuk ikrar saya pertobatan saya bahwa saya bisa kembali ke masyarakat dan saya bisa menembus kesalahan-kesalahan saya yang dulu begitu Bang Karni jadi di luar itu apa mata pencarian sehari-hari iya Bang Karni saya pernah jualan bubur ayam karena ini pandemi saya stop dulu gitu Bang Karni dan sekarang malah banyak kerjaan justru keliling ya diundang oleh Densi 88 diundang oleh BNPT diundang oleh polda-polda yang lainnya untuk memberikan dan itu saya rasa cukuplah untuk menghidupi anak istri saya gitu baik Bang Sofian terima kasih banyak sudah memberikan apa testimoni atau pengalaman hidup beliau yang sangat menarik dari polisi jadi teroris kemudian jadi bukan polisi lagi tapi orang yang kerjasama dengan polisi dan mudah-mudahan lebih diridui oleh yang pahal kuasa dan beliau gak balik lagi jadi teroris dan akhirnya pemirsa kita akhiri acara kita dan sampai ketemu Kari Ilias Klub yang akan datang selamat menikmati selamat menikmati